Pemirsa masih di Eyewitness, program yang menyajikan gambar kiriman Pemirsa Metro TV. Pemirsa, di segmen kedua kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Jay Subiakto, orang yang banyak berkecimpung di dunia televisi dan film. Jurnalisme itu tidak diambil oleh profesional yang bekerja di media, tapi juga oleh bahkan anak kecil, ibu-ibu, bisa mengambil kapan saja di mana mereka berada, kalau mereka melihat sesuatu yang menarik atau bisa merupakan sesuatu yang bisa menjadi berita yang besar. Yang penting lebih ke autentitasnya, jadi kejadian pada saat itu lebih real. Jadi beda kalau dokumentasi itu, biasanya dokumenter itu lebih ke akhirnya dibikin pengadeganan lagi. Tapi kalau jurnalisme adalah pada waktu yang benar-benar terjadi, jadi kita bisa lihat banyak contoh-contohnya kayak waktu tsunami misalnya di Indonesia, di Aceh, ataupun kayak pembunuhan Benazir Butoh. Kita lihat bahwa kualitas video itu tidak diperhatikan, tapi yang penting bahwa itu adalah momen yang sebenarnya, sehingga teknis kayak lighting sudah nggak diperhitungkan lagi, tapi itu tetap menjadi sesuatu yang autentik. Sebenarnya sih, kalau yang namanya jurnalisme, harusnya kita dapat sesuatu kejadian pada saat itu. Tapi kalau saya lebih ke paskanya ya, sehabis kejadian itu. Jadi kesulitannya memang bagaimana kita masih menangkap kekacauan itu, atau kita menangkap bencana itu dalam porsi yang lebih. Tapi mungkin kalau saya kendalanya akhirnya saya bercerita aja ya, gimana prosesnya sampai gimana orang-orang yang terlibat berikutnya. Tapi orang waktu melihat gambar itu mereka tahu bahwa, oh ini adalah gambar setelah bencananya.